Intro Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show Hai Safira Hai, Filih Apa kabar? Sehat ya? Luar biasa Nah, hari ini kita akan membuat menu spesial Ya, itu Cilok isi udang Wuh, gimana ya? Aci ini Ya, Aci Aku cinta Indonesia Oh iya, Aci juga Aku cinta Indonesia Aci dicolok ya Aci tapi udang Wah, yaudah kalau gitu kita langsung masuk Apa aja bahan-bahannya Nah, disini saya sudah menyiapkan ada tepung Aci Otomatis ya Atau tepung sahut juga kita bisa gunakan Tepung tapioca juga boleh Ya Kemudian ada Ini langsung kita campurkan ya Ini apa? Iya boleh Ini tepung terigu Oh ini tepung terigu Nah, tapi perbandingannya lebih banyak tepung Aci-nya Aci-nya Oke, atau tepung tapioca ya Safira boleh bantu ngaduk-ngaduk? Boleh, ngaduk Ini pakai senok ini Pakai senok ya Yes, alright Nah, itu diaduk-aduk dulu Kemudian Nah, ini kan Kalau mau dibilang camilan yang safari ya Jadi ada asin-asinnya atau gurihnya Iya Aku tambahin dengan potongan dari daun bawang Daun bawang Wow Ada juga yang suka nambahkan dengan daun kemangi loh Kalau pengen aromanya beda Cuma lebih harum lagi ya Yes Nah, disini ada air panas yang sudah mendidih Bicaraan juga sih bisa kita masak ya Kita rebus airnya Kemudian kita masukin bumbu halus Nah, bumbu halus adalah ini Terdiri dari apa? Terdiri apa? Nah, ini ada bawang putih Dan juga jahe Oke Nah, here we go Dihaluskan Aku segeri dulu Nah, mana senoknya? Ini senok Oke Udah dicampur-campur Kemudian Ini boleh kita masukkan ke dalam Adukan si Tepung aci Atau direbus bersama air Dicampur dengan air juga boleh Bebas Karena itu caranya mau seperti apa ya Intinya harus tercampur rata Safira Diaduk rata Oke Oke Nah, kemudian Ini ada sistem masak Ini enak nih ya Enak ya Luar biasa Tambahkan dengan air panas Air panas Nah, ya Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Oke, itu udah mulai kelihatan Dan Ini sih lebih baik Lebih enak sih Biasa kalau air panas gini Pakai sendok kayu Pakai tangan juga ya Pakai tangan boleh juga Cuma Hati-hati Karena kan ini air panas Nah Oh iya juga Jadi Disatuin dulu Baru nanti tinggal Pakai sendok kayu tuh supaya Gampang Di gampangnya juga mungkin lebih enak ya Nah, itu singkat cerita Oke Kayak mau kita ceritain sesuatu ya Silahkan Oke, yang udah jadi nanti Kalau sudah diuleni Akan seperti ini Nah, kelihatan gak? Oh, oke Jadi Aku angkat ya Jadi Tuh Nah, ini yang udah diuleni secara sempurna Ini prosesnya kayak gini dulu Yes Itu kamu boleh terusin gak? Boleh dong Ini gampang kok Cepat Kurang lebih 2 jam Luar biasa Gampang Kelamaan kalau segitu ya Oke Kita langsung aja Kita udah ambil yang udah jadinya aja ya Chef Kamu bantuin aku ya Apa yang harus aku lakukan? Pakai sarung Pakai sarung Teren tangan ya Iya Oke, seperti kalau di rumah Asal tangannya bersih Kita bisa pakai tangan lanjang aja ya Oke Cuma cuci tangan dulu Cui tangan dulu Nah, kalau pakai ini Kan sangat lengket Agak lengket nih Situ pengacinya Jadi sebaiknya kita pakai minyak goreng Di sininya Akan minyak sayur di Di plastiknya Supaya dia gak nempel Nah, oke Ya, dikit aja Dikit-dikit Udah Jadi kalau untuk membuat Jadi kalau untuk membuat ini Kurang lebih timbangannya Kalau kita mau pengen bulatannya sama Kurang lebih sekitar 20-25 gram 20-25 gram Atau dikira-kira pakai sendok Kira-kira-kira Pakai sendok Contohnya kita ambil sekitar Nih, satu sendok makan Oke Aku belum kasih ini Oke, keminyak Nah, kemudian Oke, kita tekan-tekan Tipihin Seperti biasa tipihin Seperti ini Oke Kemudian yang saya gunakan adalah Udang Faname Nah, karena kenapa? Udang ini kan sangat mudah dibuidayakan Dan juga sangat gampang Atau cepat kita bisa dapat dimana aja Oh, oke Selain ini juga bisa gunakan udang apa aja sih Kayak udang windu Udang jerbung Udang pancet Juga tergantung selain lagi Oke, next Udangnya dimentahin aja gitu Ini udang mentahkan Nanti kita akan rebus juga Oh, gitu Oke, kita masukkan Nah Saya juga ya Saya mau ambil Coba, kamu cobain Tutup seperti ini Oke Alright Jadi dibikin Adonan seperti cilok Bola-bola Cuma diisi dengan Udang Udang tadi Wow Ini tuh menarik banget ya, Chef Maksudnya Kalau kita ngomongin cilok Cilok itu kan Makanan tradisional Kayak jajanan Waktu jaman SD Gitu ya Walaupun mungkin beberapa Sekarang masih suka Masih suka dimakan gitu Walaupun udah lewat dari Masa sekolah SD Nah, tapi dicampur sama udang Yang Yang kita tahu Banyak banget manfaat kesehatannya Betul Contohnya ada Tinggi protein Tinggi protein Ada omega 3 juga Bola sumber perangkapan otak Dan juga Kalau biasa anak-anak Contohnya susah maka nih Nah, udang ini berfungsi sebagai Apa ya Penambah nafsu makan Oh gitu Jadi kayak Buat pancingan, buat anak-anak Wah, makan udang kan dari segi gurinya Tapi tetap harus perhatikan Dari tingkat Freshnya udang Tingkat kesegarannya udang Nah, kita bisa lihat Dari warnanya Dari teksturnya Harus benar-benar fresh Oke Kita kembali ke sini Udah jadi belum? Udah jadi tapi kok Buntutnya masuk ke dalam Buntutnya ngumpet di dalam ya Oke Oke Maksudnya mau ke sini Jadi kan tuh kelihatan Nah, seperti ini Kan juga kelihatan ya Oke Sambil-sambil lagi menerusin Untuk pembuatan cilok isi udang Ya Di sini saya udah menyiapkan Itu rebusan air Nah Ini tandanya hampir seperti bakso sih Fira Jadi kalau kita rebus cilok ini Ya Masukin ke dalam air mendidih Kalau dia sudah mengapung ke atas Tananya itu udah matang Siap diangkat Ini aku masukin ya Ya Jadi Sebenarnya kalau kita ngomongin udang Yes Kan ada orang yang bilang Katanya udang tuh Wah kolesterolnya tinggi gitu Ada cara masak tertentu gak sih? Nah Sebenarnya yang bisa memetakkan teori tadi Pastinya dong Sebaiknya cara masak udang ini adalah Dikukus Udah kelihatan buntutnya Udah udah Oke Sebaiknya cara masaknya itu adalah dikukus Kenapa? Kita mempertahankan tingkat proteinnya ada di udang Karena bagus banget proteinnya Jadi kalau kadang orang Saya gak setuju kalau digoreng sih sebenarnya Mungkin kalau selain digoreng Ditumis boleh lah ya Karena kan ditumis minyaknya sedikit Jadi sebaiknya sih seperti itu Nah Ini kan udah saya rebus ya Jadi kalau dia udah mengapung Kita siap dikukus Oke Sambil Nah aku mau tunjukin ada cara pembuatan saus Ya Sambil menunggu dia mengapung Jadi si cilok ini nantinya dikasih saus Ada saus Biasanya sausnya saus kacang Kita bikin yang beda dong Ya itu saus apa? Ini terdiri dari kalau yang suka pedas ada cabai rawit Oke Cabai rawit Kemudian Ini ada potongan Nanas Wow segar Oke Lalu ada Ini juga ada perutan dari wortel Sehat kan? Sehat banget Tuh udah caranya nanti dikukus Kemudian sausnya juga seperti itu Nah Ini kita bisa panaskan Tanpa minyak Tanpa minyak Tanpa minyak Itu tadi semua di blender halus aja ya? Iya itu di blender halus aja Dihaluskan semuanya Terus dipanasin Dipanasin Nah Dipanasin tanpa minyak Tanpa minyak Yang pengen ada rasa asam-asam Boleh kita tambahkan dengan cuka secukupnya Nah ini ada cuka Ya aku masukin Nah ini masukin Kondok Ya Kira-kira aja Saya mau tambahkan dengan 2 senok teh untuk cukanya Oh oke Kalau misalnya ada orang yang gak terlalu suka cuka nih Chef gitu Bisa diganti sama lemon gak sih? Sama lemon juga boleh Pakai lemon Pakai jerung dipis juga boleh Yang penting ada asam-asam dan juga Ada untuk penguat rasa juga ya Ini jangan terlalu banyak ya Karena ada nanasnya Nah itu dia Seru banget Seru banget Oke Udah nih kita masak aja Sampai dia mengetal Kalau pernah mengetal Tenang Aku udah menyiapkan Disini ada tepung maizena Tepung maizena Jangan balik bantung aduk-aduk Boleh Nah ini kita aduk-aduk dulu Untuk tepung maizena Ini sebagai pengental Kalau kalau pengental juga Boleh kita tambahkan dengan Air lagi Oke 2 senok makan dulu ya Cukup ya Cukup Karena ini cuma buat saus aja Aku mau cek untuk Si rebusan ciloknya Oke Nah untuk caranya Ini kan aku pengennya di Belum Tunggu masih kelihatan Kalau bentuk ini kan belum Belum Dia belum putih Apa ya Secara merata Secara merata gitu ya Belum Gampang kok Nanti kalau udah mengapung Baru kita tinggal dipindahin Nah untuk caranya Sini aku ada Dua cara sebenarnya Ini aku tunjukin dulu ya Ya Nah jadi biar teman-teman di rumah Mungkin gak penasaran Nah yang tadi Sebelum kita mulai ke segmen ini Ini yang caranya di Di rebus dan di kukus Di rebus dulu Hingga dia mengapung Kemudian di kukus Nah hasil seperti ini Dan juga ini sausnya Oke belum matiin sausnya Boleh dong Tinggal Nih jangan lupa masukkan Si wortel tadi Yang udah diparut Jangan semua ya Mungkin setengah dulu Terkantung ukurannya Ups Oke Gak apa-apa Kita aduk lagi Aduk lagi Oke Nah ini yang tadi di kukus Kita taruh dulu di depan Kemudian Ada juga cara yang lain Biasanya kan Karena juga kita ya Suka kadang-kadang Bereksperimen di dapur Betul Pengen menggoreng Iya Nah ini ada yang digoreng Oke Nah juga kalau teman-teman Yang penasaran nih Kira-kira resep Atau bahan-bahannya Apa yang di catat pembuatannya Apa aja Ini dia Kita tampilkan Ini Udah ya Dicatat dulu Jangan lupa Langsung dipoto Langsung belanja Habis ini Ke pasar Bisa deh Karena juga bahan-bahannya Gak gampang Apa gak susah dicari Dan Cenderung mudah Membuatnya Ini yang kita taruh disini dulu Kemudian Nah ini sekarang Aku ambil kukusan nih Nah here we go Oke Ini udah kita penasin tadi Jadi kita penaskan kukusan Kemudian disini juga Kalau mau dilihat Itu ada yang asli Bentuk Masih bulat-bulat nanti ya Setelah ini bisa dilihat langsung ya Ya Nah Gimana tadi Oke kan Udah ya Udah dicatat semuanya Sekarang kita masuk ke step berikutnya Yaitu chef Kalau bisa dilihat lebih deket lagi Iya Ini adalah Hasil yang tadi direbus Ini kan yang bentuk aslinya Tapi kilok asli gitu ya Iya kan seperti ini kan Kalau biasa orang pada jualan Dikasih bumbu kacang Nah kita bikin yang beda dong Ada yang di Kasih udang Seperti yang disana Yang bener-bener Udah kelihatan banget Ada yang dikukus Dan juga digoreng Oke Nah mungkin pasti beda-beda selera dong Kalau pengen sensasi yang digoreng Itu dihanain ini Ini Kalau nanti cobain ya Yes Cobain dua-duanya Cobain semuanya Cobain yang dikukus Dan juga coba yang yang digoreng Pastinya Oke Oke Ini kita masih nunggu ini Masih nunggu Kita masih nunggu Kira-kira berapa lama sih Kalau untuk pembuatan dari awal banget Nih sampai Yes Jadinya Awal banget sampai jadi Kerebus sama kukus ya Sekitar 8-10 menit Oke lah ya Itu cenderung cepat Tapi intinya dalam Gini loh Kita pembuatan dari awal Air udah mendidih Iya Kemudian kukusan udah panas Semuanya udah set Udah set Udah set Dengan bumbu yang sudah digramasi semuanya Oke Ya 8-10 menit Oke baik loh Apalagi kalau bumbu-bumbu ini Sebenarnya kan masih bisa disimpan Dimasukin kulkas dan sebagainya ya Oh iya Ini juga contohnya Kalau kita masih mendalam kulkas Itu sebaiknya dikasih tepung ya Jadi contoh ada wadah nih Kotak nih Kita udah bikin bola-bola tuh Ya Kasih tepung bawahnya Biar nggak lengket Satu sama lainnya Masukin kulkas Besok paginya ya udah terserah Mau digoreng Mau dikukus Atau mau dikukus lagi Udah bebas Terserah selera lagi Oke Oke Udah kita langsung Kukus aja Kalau mau coba aja Boleh langsung Nah ini ada yang udah ngapung tuh Seperti ini Ya Dan kita pindahin Apa namanya Kenapa dikukus Kenapa direbus dan dikukus Itu adalah untuk menjaga Tingkat protein yang ada Di udang Jadi nggak hilang Manfaat yang bisa didapetin Dari si udang Gitu Jadi ini Sekali lagi Ini kan cemilan Cemilan sederhana Sebenernya Yang bisa didapetin Di mana aja ya Sebenernya ya Nah itu yang tadi masuk Oh ini tadi Oke 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 Nggak kelihatan ya Oke tapi karena ditambahin udang Jadinya Jadinya Lebih sehat Oke ini kita sambil nunggu Yang dikukus Di sini Karena ini kan udah ada yang jadi Nih Kamu cobain itu ya Aku mau cobain yang ini dulu Boleh yang mana Mau yang dikukus Tapi kita liatin dulu Karena kalau kamu mau cobain ini Ini kita tungguin dulu ya Ini kita tutup Tutup dulu dong Ini kukus kurang lebih berapa lama? Kalau kukus itu cepat aja sih Cepat aja Sampai dia tanak aja sebenernya ya Iya 2-3 menit 2-3 menit Nah Ini dia Cilok udang Cilok udang Sausnya kita namanya dengan Saus ala nanas Jadi seger-seger pakai buah nanas Tada Kamu mau juga cobain Dicocok-cocok nanti ya Nih Cobain ini ya Waduh Tapi aku juga siapin Yang digoreng nih Jadi biar ada perbedaan Dan juga bisa di-review Rasanya seperti apa Aduh Kita akan nyerak banget tuh ya Aku wakilin yang Digoreng ya Enak banget Jadi tuh Si cilok udang Pas banget sama sausnya Jadi rasa tropical-tropical gitu Kenapa? Sorry ya ngomong sambil makan Enak banget sih Kenapa? Kenapa aku tadi diadonan ada jahe Karena kan pakai udang Jadi jahe itu untuk menurunkan rasa amis Dan juga nanas Biar rasa lebih fresh Lebih seger Enak banget Enak banget Gampang dibikin Ya Yang pastinya bisa dicoba di rumah Sekarang juga Makasih B Sama-sama Suara kita jadi berubah ya Kita taruh dulu ini disini Karena disini Akan ada banyak sekali informasi penting Dan juga menarik yang akan hadir Tetap di Indonesia Moni Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!